Optik melawai Itu akan menjadi sangat penting terutama dalam menekan angka kematian ibu dan anak tentunya yang masih tinggi pada saat ini di Indonesia dan juga angka stunting kita yang banyak juga menghambat pertumbuhan ekonomi terutama di daerah terpelosok dan tertinggal kita sekarang. Jadi memang untuk pemerataan pembangunan selain pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi sedemikian rupa selama 10 tahun kita juga sangat penting untuk mengejar ketertinggalan kita pada pembangunan SDM. Kalau kita lihat negara-negara tetangga kita yang sudah maju misalnya seperti Singapura dan Malaysia mereka punya sistem pendidikan yang sangat baik dan tentu paling penting adalah kontrol dari gizi yang diserap oleh anak-anaknya. Jadi itulah yang berusaha untuk direalisasi di masa pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran dan saya yakin sekali bahwa ini akan menjadi legis yang sangat baik untuk dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang. Oke, terima kasih Putri Komarudin, Wasikjen Partai Golkar sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Nanti kita akan undang-undang lagi, kita berbincang-bincang lagi. Masih panjang perjalanannya Pak Prabowo lima tahun ke depan jadi saya akan terus berbincang-bincang lagi sama Putri ke depan. Terima kasih ya Put. Terima kasih.